Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel musik official story crew 02 dan jangan lupa subscribe juga channel baru Bang Mimin yaitu Bang Mimin channel linknya ada di deskripsi ya mohon maaf jika channel Mimin ada uploadan wayang kulit karena Mimin akan jadikan channel Mimin ini sebagai channel penghantar tidur yang berhubungan dengan penghantar tidur yaitu dongeng atau wayang atau novel lah ya jadi itu jadi mohon maaf ya tapi yang Mimin upload itu wayang-wayang yang lucu ada lelucunya lah ya ada leluconnya itu ya lucunya itu gimana ya ya silahkan tonton lah ya lucunya itu gimana leluconnya gimana itu bisa bisa ditonton kali ini Mimin akan membawakan novel the story of Ye Chen nya ini 26 menit yang lalu upload ya apa tuh update ya sorry dimana Ye Chen terakhir kali itu dia mendapatkan pesan singkat dari orang misterius yang memberitahukan bahwa adiknya Ye Chen disoven dalam bahaya apakah Ye Chen akan meresponnya dengan meminta bantuan dari Istana Wanlong untuk melacak mengingat kita tahu bahwa Ye Chen memiliki teknologi yang seperti mencari informasi apapun bisa didapatkan di Istana Wanlong itu ya bab 4139 sampai bab 4140 ya jadi Mimin kesempatkan itu upload lah ya Insyaallah kalau ada update-an Mimin upload tapi tidak setiap hari seperti ini ya jadi Mimin itu hanya ah timbak daripada menganggur atau apa ya lah ya kan Mimin kalian belum pernah lihat Mimin update setiap hari kan setelah Mimin ganti channel ini kan jadi Mimin luangkanlah sedikit ya bab 4139 sampai bab 4140 melihat pesan teks singkat ini Ye Chen mengurutkan keningnya dan segera memanggil pihak lain namun nada cepat segera datang dari telepon dan memberitahunya bahwa pihak lain setelah telah mematikan telepon itu ini membuat hati Ye Chen tiba-tiba merasakan semacam kemarahan karena dipermainkan oleh pihak orang misterius itu jadi dia segera berdiri dan berkata kepada seocuran istrinya suami istriku aku akan keluar dan untuk menelpon seocuran menemukan bahwa wajah Ye Chen salah dan ingin menanyakan alasannya tetapi dia takut untuk menunda bisnis Ye Chen jadi dia menganggur dan berkata dengan lembutnya ya silahkan Ye Chen mengeluarkan ponselnya dari dari restoran dan langsung menelpon bang Pau Jon di tempat dimana tidak ada orang segera setelah panggilan dilakukan dia segera berkata kepada bang Pau Jon Pau Jon saya punya nomor yang saya ingin anda periksa untuk saya cari cari tahu siapa yang menggunakan nomor ini dimana orang itu dan lokasinya dimana harus seakurat mungkin bang Pau Jon berkata tanpa ragu-ragu Tuan Ye tolong beritahu bawahan anda nomor yang ingin anda periksa dan bawahan anda akan membiarkan mereka menverifikasi nomor tersebut Ye Chen segera memberitahu bang Pau Jon nomor itu hanya tiga menit kemudian bang Pau Jon memanggil Ye Chen kembali setelah Ye Chen terhubung bang Pau Jon berkata Tuan Ye saya meminta seseorang untuk memeriksa nomor telepon yang anda kirimkan kepada saya tadi nomor ini adalah nomor ponsel dari Kanada dan operatornya adalah bel komunitas komunisasi 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 namun ini adalah kartu ponsel perbayar anonim jadi saya tidak dapat menemukan informasi yang relevan tentang pengguna tersebut meskipun sebagian besar kartu ini dibeli oleh orang turis asing mereka dapat dibeli oleh siapa saja di Kanada ya saya khawatir itu akan memakan waktu tertentu untuk mengetahui siapa itu dan itu akan sangatlah sulit Tuan berbicara tentang ini Bang Pau Jon menambahkan lagi saya telah meminta bawaan saya untuk mencoba menentukan lokasi spesifik lawan yang akurat berdasarkan informasi stasiun pangkal yang digunakan oleh lawan tetapi untuk menentukan koordinat spesifik lawan lawan haruslah tetap terhubung dengan jaringan setidaknya selama satu atau dua menit tetapi kesadaran anti-pengintai yang pihak lain sangatlah kuat dan dia tidak terhubung ke jaringan selama lebih dari 30 detik setiap kali dia online jadi kami hanya dapat mengetahui perkiraan lokasinya Yajan buru-buru berkat bertanya dimana perkiraan lokasinya itu Bang Pau Jon menjelaskan stasiun pangkalan yang digunakan oleh pihak lain terletak di dekat Sinatown di Vancouver di Kanada ada radius jangkauan sinyal stasiun pangkalan lebih dari 2 km sehingga hanya dapat ditentukan oleh pihak lain harus berada di daerah Sinatown dan lokasinya pasti masih belum pasti Yajan terkejut ketika dia mendengar ini jika pengguna ponsel ini tidak berada di Vancouver maka Yajan juga dapat beransumsi bahwa ini mungkin semacam lelucon atau tahap pemanasan penimpuan telekomunikasi tidak peduli apa tujuan pihak lain setidaknya dia tidak memiliki ancaman langsung terhadap Lisauven namun bawahan Bang Pau Jon sudah menemukan lokasi pengguna ponsel di Sinatown Vancouver yang akurat ini membuktikan bahwa pengguna ponsel ini ada di pihak Lisauven ini membuat Yajan gugup lagi jadi dia bertanya kepada Bang Pau Jon apakah ada cara untuk menentukan lokasi yang tepat dari lawan sesegera mungkin setidaknya kurangi akurasi hingga dalam radius 100 meter Bang Pau Jon menjelaskan Tuan Yeh jika Anda ingin mengurangi akurasi pemusisian sehingga dalam radius 100 meter Anda harus membiarkan pihak lain terus terhubung di kejaringan setidaknya selama 1 atau 2 menit sehingga memungkinkan untuk meneruskan data antara dia dan beberapa stasiun pangkalan untuk acara secara akurat menemukan posisi jika pihak lain hanya menyalakan telepon selama 30 detik setiap kali secara teknis tidak mungkin untuk mencapai posisi yang tepat setelah mendengarkan pengantar Bang Pau Jon Yajan tahu bahwa kebiasaan pihak lain untuk menutup setelah mengirim informasi harus menghindari lokasi stasiun pangkalan dan metode ini tampaknya sangatlah efektif saat ini jadi dia bertanya kepada Bang Pau Jon apakah Anda punya staf di Kanada? Bang Pau Jon berkata dengan malunya Tuan Yeh kegiatan utama Kilman Long adalah Timur Tengah dan Afrika dan sisi Amerika Utara adalah wilayah kelompok tentara bayaran Amerika dan beberapa geng luar negeri kami biasanya tidak ikut campur untuk itu setelah berbicara Bang Pau Jon berkata lagi tetapi jika Anda membutuhkannya saya akan mengirim seseorang untuk sekarang Yajan tiba-tiba ragu-ragu sejenak jika situasi Lisoven saat ini benar-benar mendesak maka saya khawatir itu tidak dapat ditunda lagi jika Bang Pau Jon mengirim seseorang dari Timur Tengah ke Vancouver di Kanada jarak penerbangannya saja akan melebihi 10.000 km dia tidak memiliki pesawat Concorder dan akan memakan waktu lebih dari 10 jam untuk tiba di tempat dalam tepat waktu dengan cara ini jika sesuatu terjadi pada Lisoven selama 10 jam ini tidak ada yang bisa membantunya karena itu sekarang orang yang paling dekat dengan Lisoven adalah dirinya sendiri lagi pula jika Anda terbang dari sini Anda bisa sampai ke Vancouver dalam lebih dari 4 jam dan jika Anda dapat menyewa Gulfurst Tramp G650 Anda bisa sampai di sana dalam 3 jam jadi Yajan sudah membuat keputusan untuk pergi ke Vancouver secara langsung dia juga khawatir jika orang yang mengirim pesan teks berurusan berusaha menyingkirkan Sioven akan berbahaya bagi istrinya Xiao Churan untuk tinggal di Amerika Serikat sendiri nanti namun ketika berpikir bahwa orang yang mengirim pesan teks berada di Sicily Sioven kemungkinan target pihak lain adalah Xiao Churan meskipun tidak sepenuhnya mustahil sangatlah kecil karena untuk pengalian perhatian dari Yajan tapi Yajan masih berkata kepada Bang Pau Jon Pau Jon Anda segera mengatur beberapa tentara wanita dari Istana Wang Long untuk datang ke Amerika Serikat dan itu hanya 6.000 km dari wilayah Anda ke pantai timur Amerika Serikat apa yang akan terjadi malam ini jika kamu bisa ketika kamu tiba bantu aku diam-diam melindungi istriku Xiao Churan Bang Pau Jon segera berkata tidak masalah Tuhan Ye saya akan mengaturnya dan percayakanlah kepada saya setelah selesai berbicara dia bertanya lagi Tuhan Ye apakah Anda akan pergi ke sana sendirian Tuhan Ye ya saya akan datang sendirian kamu tidak perlu khawatir tentang Kanada aku akan menyelesaikan masalah ini Yajan menutup telepon Bang Pau Jon dan hal yang pertama dia lakukan adalah meminta Tuhan Ye untuk membantu mengkoordinasikan jet bisnis meskipun keluarga Ye tidak dapat memiliki jet bisnis sendiri di seluruh dunia setidaknya mereka memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan penyewaan jet bisnis besar sehingga mereka segera membantu Yajan mengkoordinasikan Gulfstream G650 yang dapat dikirim melalui 1 jam kemudian lepas landas dari Bandara Grenville di Providence jadi Yajan segera kembali ke restoran dan sebelum dia duduk Syocuran bertanya dengan hati-hati suamiku apa ada yang salah? ada masalah? Yajan ragu-ragu sejenak dan mengeluarkan ponselnya dan membuka catatan pesan teks dengan orang misterius itu dan memberikan kehadapan Syocuran setelah Syocuran membacanya dia terkejut dan berkata Syofen ada di Kanada dan dia bertanggung jawab untuk menjalankan toko serba ada siapa yang akan merugikan Syofen atau mencari masalah dengan Syofen Yajan menggilingkan kepalanya dan berkata aku tidak terlalu tahu istriku aku tidak tahu apakah pihak lain itu hanya lelucon atau semacamnya Syocuran buru-buru berkata kalau begitu apakah kamu ingin memberitahu Syofen dan membuatnya lebih memperhatikan itu itu benar-benar tidak mungkin bukan bukan kamu bisa datang ke Amerika Serikat dengan Bibili untuk menemukan kita Yajan berkata jika itu benar tidak mungkin menyelesaikan masalahnya dengan menghindarinya Bibili dan Syofen baru saja menetap di Vancouver dan baru saja bergabung dengan masyarakat di sana dan mereka disuruh pergi karena beberapa peringatan pesan teks ini terlalu ceroboh bagi mereka untuk pergi ke sana jadi mereka tidak boleh minta untuk berimigrasi lagi hanya karena beberapa pesan teks yang hanya lelucon Syocuran menggelar nafas dan berkata mengapa? mengapa? mengapa kita tidak pergi melihat mereka duluan? Yajan berkata lagi kelas master akan secara resmi dimulai lusa istriku jadi jangan khawatir tentang itu saya berencana untuk pergi ke sana sendirian saya akan membawa Anda kembali ke hotel nanti setelah Anda kembali ke hotel usahakan janganlah keluar sampai pagi lusa nanti Syocuran bertanya dengan gugupnya suamiku bisakah kamu pergi sendirian? mengapa kita tidak mencari secara untuk memanggil polisi? Yajan menggilingkan kepalanya dan berkata sebaiknya aku akan pergi ke sana sendirian kamu tidak perlu khawatir tentang aku tidakkah kamu tahu seberapa bagusnya aku dan seberapa hebatnya suamimu ini? kebanyakan orang biasa bukanlah lawan suamimu ini setelah mengatakan itu Yajan berkata lagi dan jangan lupa saya tidak berpikir Syofen akan menghadapi masalah besar paling-paling itu hanya bajingan yang mengumpulkan biaya pelindungan atau sesuatu hanya recean Syocuran berkata dengan tatapan khawatirnya kalau begitu aku tidak percaya kamu pergi sendirian aku akan ikut bersamamu Yajan menggilingkan kepalanya dan berkata jika kamu ikut bersamaku kamu tidak hanya tidak akan dapat membantu saya tetapi jika ada masalah saya khawatir itu akan menimbulkan masalah bagi saya sendiri jika aku membiarkan kamu mengikutiku aku pasti akan melindungi kalian berdua dengan diriku sendiri maka saya mungkin tidak dapat menanganinya jadi dengan cara terbaik adalah kamu menunggu suamimu disini di hotel dan aku akan datang kepada kamu segera mungkin setelah urusan selesai setelah mengatakan itu Yajan berkata dengan tegasnya masalah ini diselesaikan seperti ini saya baru saja membeli tiket untuk keberangkatan dalam satu jam saya akan membawa anda kembali ke hotel terlebih dahulu dan kemudian langsung pergi ke bandara nah itu ya untuk The Story of Yajan bab 4139 sampai bab 4140 ya jadi jangan bosan-bosan mantengin channel musical story crew 02 mungkin Mimin ada luang waktu kelonggaran waktu bisa upload ya atau itu entah dongeng atau apa ya jadi Mimin umumkan ya Mimin akan jadikan channel ini sebagai channel pengantar tidur yaitu entah dongeng, entah channel apa tuh entah apa ya novel ya dongeng, novel, dan wayang lah ya wayang itu kalau buat tidur itu enak loh ya Mimin sudah ngebasain sendiri apalagi lihat video yang lucu-lucu itu kita tiba-tiba bisa terlelap dengan sendirinya kalau nggak percaya silahkan coba terima kasih yang sudah subscribe Mimin dan mendukung Mimin dan terima kasih juga yang sempat subscribe dan akhirnya unsubscribe Mimin tidak menyalahkan kalian mungkin kalian kurang puas dengan layanan channel Mimin jadi Mimin ucapkan terima kasih yang sudah mau subscribe sebelumnya dan unsubscribe ya Mimin tidak keberatan soal itu jadi terserah kalian dan Mimin hanya menyajikan dengan kemampuan Mimin yang semampu Mimin aja ya terima kasih salam dari Bang Mimin salam dari musik official story crew 02 ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabiltavik polidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat tidur jangan jaga kesehatan kalian jangan sampai sakit dan jangan sampai patah hati lebih baik kita mematahkan hati dia daripada kita patah hati karena dia oke bye 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 selamat menikmati